Intro Hai LCers, welcome back to our channel Kampung Inggris LC In T2 Teaching Tutorial Program with me, Miss Vika Nah untuk hari ini, Miss mau membahas tentang perbedaan antara view, a view, little, dan a little Bedanya apa sih? Yang pertama kita mau bahas tentang view dan little secara garis besarnya View itu dipakai untuk countable, yang bisa dihitung Sedangkan little itu dipakai untuk uncountable, dia gak bisa dihitung Contoh nih, view yang pertama I'm very happy I have a few good friends at school Yang kedua, I'm very disappointed I have few good friends Pertama nih, dia seneng, I have a few, ada E Yang kedua, I'm very disappointed, kecewa banget nih I have few Dari sini kita bisa simpulin nih, a few, kalau ada E-nya Kalau ada E-nya, berarti dia memiliki makna positif Meskipun semuanya ini memiliki makna sedikit Tapi kalau I'm very happy I have a few good friends Berarti seneng banget nih, saya seneng banget Saya punya sedikit good friends Teman yang baik, teman yang bagus, keren gitu bawahnya Sedangkan yang I'm very disappointed, aku sangat kecewa I have few good friends Artinya disini bukan sedikit lagi nih Kalau yang a few sedikit, tapi masih bisa berguna buat kita Masih ada manfaatnya Tapi kalau udah kata few good friends, berarti itu udah useless banget Berarti udah gak ada lagi namanya good friends itu sendiri Sedangkan yang little, dia dipakai untuk uncountable Little ini dipakai untuk uncountable, contoh nih yang pertama I can't help them, I speak a little English I cannot help them, I speak little English Remember kalau disini ada kata E, berarti dia masih mengandung makna positif Meskipun cuma sedikit banget bahasa Inggrisnya Aku dapat membantu mereka, aku berbicara sedikit banget bahasa Inggris Tapi masih bisa, beda lagi kalau I cannot help them Aku gak bisa bantu mereka I speak little English Little English disini artinya dia emang sama sekali gak bisa bahasa Inggris Kalau a little masih sedikit-sedikit masih bisa Ada harapannya nih, kalau little English berarti dia udah gak bisa bahasa Inggris lagi Itu ya maka kesimpulannya kalau ada kata E di depan ini Artinya sedikit tapi masih bisa nih ada positifnya buat kita Tapi kalau yang gak ada kata E, cuma view sama little aja Berarti dia udah mengandung makna negatif Oke everybody itu tadi penjelasan tentang view, a view, little, and a little So don't forget to like, subscribe, and share this video So if you have any question or even request, you can comment below Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris Elsie Sampai jumpa di video selanjutnya